Intro Pemirsa demen makan lagi ngincir makanan yang tidak terlalu berat dan sehat? Coba ini! Donuts and Beef Bacon Dan Quinoa Salad Ayo Pemirsa kalau melihat ini tebakannya apa? Apakah ini bagel? Apakah donat? Tayo bagel atau donat? Bagel atau donat? Tadi pas saya lihat wah ini bagel nih tapi ternyata pas dipencet dia lembut banget Pemirsa ini adalah gourmet donut Dan menunya disebutnya sebagai donut and beef bacon Kenapa gourmet? Karena biasanya donut itu ukurannya tidak sebesar ini Ini ukuran bagel Tapi kalau bagel itu biasa lebih keras ya Tapi lembut sekali itu seperti donut Dan donutnya itu dibelah dua dan isinya adalah Taraaa Lihat tuh pemirsa Ini adalah bukan pisang biasa Ini pisang sudah diiris tipis-tipis Lalu diatasnya dikasih white sugar Gula putih biasa Terus di torch Tuh dibakar ya Setelah di torch Itu tutup deh Sama donut Nah ini adalah donut and beef bacon Ini adalah beef baconnya Sapi Jadi halal Oke Sekarang kita cobain Si donutnya dulu Tapi memang ini makannya harus barang nih Donut and beef bacon And don't worry It does work out Orang pasti mikir Donut sama beef bacon Emang mereka bisa dijadikan sebuah hidangan yang bersatu Bisa dong Siapa bilang gak bisa Oke Kita cobain Donut dengan pisang Dan ini beef bacon Bacon dari daging sapi Diiris tipis aja Gak usah semuanya Dan lihat pemirsa Ini coklat-coklat ini Bukan gravy ya Bukan Bukan brown sauce juga Ini adalah Butterscotch sauce Nah Butterscotch sauce itu terbuat Simple banget Itu adalah whipped cream Brown sugar Dan butter Nah ini adalah butterscotch Kita kasih dikit di atasnya Dan ini adalah cranberry compote Cranberry compote itu sebenernya juga simple banget Itu adalah air gula yang dididihin Dan dicampur dengan berbagai macam beris Nah disini adalah berisnya Yaitu strawberry dan blueberry Let's give it a try This is surprisingly good Really good Berhubung donutnya itu Tidak dibikin terlalu manis Dan pisangnya itu dibakar Plus si butterscotch ini juga Rasanya coba This is a hint of butter Dan rasa si cranberry compote ini juga segar Akhirnya ini menjadikan perpaduan yang luar biasa Lembut, nikmat, guris, sedikit manis Pada saat kita punya Hmm Perpaduan yang ada di dalam menu Donald's and beef bacon ini memang pas banget Ini ide yang luar biasa Nah sekarang kita coba yang berikutnya adalah Quinoa salad Quinoa salad ini dicampur dengan tempe goreng Siapa bilang tempe gak enak dengan quinoa Enak pemirsa Apalagi kalau dicampur dibikin salad seperti ini Wow Surprise Ternyata di dalamnya ada Hmm Berbagai macam salada Lihat tuh Terus abis itu ada ini nih Lihat dong Saya pikir ini adalah aprikot Ternyata setelah lihat seratnya Pemirsa ini adalah pumpkin Tepatnya grilled pumpkin Jadi pumpkinnya ini katanya dicampur dengan time Setelah dicampur dengan time Terus abis itu dimasak dengan olive oil Lalu dia dicampur ke quinoa salad ini Hmm Kita coba ini dulu ya Grilled pumpkin Mungkin lembut sekali Seger Oke Semua kita jadikan satu Ada si tempenya Tempe goreng Cherry tomato Berikutnya ada apa ya Oh kita ambil lettuce sedikit Ini makannya harus jadi satu Pemirsa Kalau quinoa nya itu pasti nempel Lihat ya Oh dan ada red bean Kacang ya tuh Ini pasti enak banget Lihat tuh Dan ada cranberry sauce Homemade cranberry sauce Let's give it a try Hmm Ada rasa asem-asem seger Dari cranberry sauce nya Dan tentunya dari tomatnya Hmm Ini adalah hidangan yang pas Kalau kita lagi tidak ingin makan yang berat Pengen ada proteinnya Pengen kenyang Tapi tidak pengen kenyang yang Yang penuh Yang penuh Pengen kenyang yang pas Dan juga sehat Ini makanannya Rasanya ngelit banget Cuma ada sedikit rasa asem seger Dan nemut sekali si pumpkinnya Lihat Hmm kita coba lagi ya Untuk kamu yang lagi pengen makan-makanan yang sehat Cobain juga nih quinoa salad Kenapa quinoa Karena quinoa adalah bijian yang paling bernutrisi loh pemirsa Donuts and beef bacon Kalian memang sangat cocok untuk disatukan Kopi sudah menjadi bagian berbagai bangsa di dunia Tidak heran kalau cara penyeduhan kopi juga beraneka ragam Salah satunya adalah penyeduhan kopi ala Turki Yaitu kopi pasir Turki Pasir dipakai dalam proses ini karena sifatnya yang menghantar panas dengan konsisten Secara umum pengerjaan kopi pasir Turki ini sama dengan kopi pada biasanya Hanya saja melibatkan pasir panas untuk menyiapkannya Caranya masukkan kopi, air, dan gula Lalu seduhan kopi yang mendidih akan menghasilkan busa ke permukaan Kemudian kopi yang sudah mendidih bisa langsung dituang ke dalam gelas Gimana pemirsa? Penasaran semenikmatnya kopi pasir Turki ini? Setelah ini aku mau ajak kalian jajan-jajanan unik Penasaran? Tetap di demen makan ya Demen banget Pecah! Terima kasih telah menonton!